Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Wilia dengan M170-255-1031 dari PSSKG PDG FK Udayana Angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan S6 wiring dan juga Cold Stoed Smooth Loop wiring beserta apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Selamat menyaksikan! Splinting merupakan teknik yang digunakan untuk membatasi pergerakan gigi, mencegah terlepasnya gigi, menstabilkan gigi yang mengalami trauma, dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan pulpa dan periodontal selama masa penyembuhan sehingga memungkinkan regenerasi jaringan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tang potong, needle holder, model gips rahang bawah yang sudah dilubangi pada bagian interdental, dental wire berdiameter 0,4 mm, serta APD berupa handscoon dan masker. S6 wiring dapat digunakan untuk menstabilkan fraktur dental alveolar yang terjadi pada lengkung rahang sebagai penyangga untuk IMF dan menstabilkan gigi goyang. Siapkan wire yang akan dipotong. Untuk wire mayor, panjangnya diperkirakan agar cukup untuk memeluk gigi dari kaninus ke kaninus. Kemudian, potong wire kurang lebih sepanjang 5 cm sebanyak 5 buah. Digunakan sebagai wire minor. Menggunakan needle holder, masukkan wire mayor pada distal gigi 3-3 menelusuri bagian lingual, kemudian masukkan ke distal gigi 4-3 keluar menelusuri bagian labial. Setelah itu, kedua ujung wire disatukan kemudian dipilin namun jangan terlalu kencang. Kemudian, masukkanlah wire minor ke dalam interdental gigi. Wire dimasukkan dari arah labial di bawah wire mayor, menelusuri bagian lingual, lalu keluar ke arah labial dari atas wire mayor. Kedua ujung wire minor disatukan dan kemudian dipilin dengan kencang ke arah labial. Lakukanlah tahapan-tahapan yang sama pada wire minor di interdental berikutnya, hingga kelima wire minor sudah terpasang pada interdental gigi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati arahkanlah wire ke arah insisal lalu potong wire yang berlebih menggunakan tang potong adaptasikan wire pada interdental gigi menggunakan needle holder agar wire tidak melukai mukosa mulut pertama-tama potong wire agar cukup untuk memeluk gigi P1 hingga M2 lalu menggunakan needle holder masukkan kawat dari bukal distal M2 ke arah lingual wire untuk sisi lingual dua kali lebih panjang dibandingkan wire untuk sisi bukal karena wire sisi lingual yang akan bergerak lalu ujung wire bagian lingual dimasukkan ke distal M1 menuju arah bukal melewati bagian bawah wire bukal masukkan kembali wire lingual ke arah lingual melewati bagian atas wire bukal sisakanlah sedikit wire pada interdental untuk pembuatan loop nantinya lalu lakukanlah tahapan yang sama pada tiap-tiap interdental hingga mencapai bagian distal Kaninut setelah itu buatlah loop dari wire yang telah disisakan pada bagian interdental dengan cara dipilih menggunakan needle holder lalu pilihlah wire bukal dan wire lingual yang terletak pada distal gigi Kaninus hingga kencang potonglah sisa wire yang kelebihan menggunakan tang potong lalu arahkanlah wire ke interdental Kaninus dan Premolar 1 setelah itu arahkanlah loop yang telah dibuat ke arah interdental gigi sekian video mengenai splinting esik dan stot terima kasih selamat menikmati selamat menikmati